Assalamualaikum teman-teman semangat kali ini. Aku bakalan masak sayur lodeh seadanya hehehe. Kita siapkan tempe yang sudah dipotong dadu, lalu goreng hingga setengah matang ya. Sekarang udah jaman modern ya teman-teman tinggal pakai bimbu racik sayur lodeh aja. Simple banget. Setelah tempenya setengah matang, lalu saya tambahkan irisan daun bawang. Langsung saja dimasukkan. Aduk-aduk hingga bawang daunnya layu. Oke, selanjutnya kita masukkan kacang panjang yang sudah dipotong-potong seperti ini. Aduk-aduk sampai tercampur. Oke, selanjutnya masukkan air secukupnya. Aduk-aduk. Masukkan bumbu racik sayur lodehnya satu bungkus saja. Tambahkan penyedap rasa dan santan. Pentedap rasanya saya pakai masako ya. Lalu saya masukkan garam secukupnya saja. Aduk-aduk hingga rata. Yak, sekarang waktunya kita tutup hingga airnya mendidih dan sayurnya matang. Oke, sudah jadi selamat mencoba. Dan bila suka videonya, tekan tombol like dan juga yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.